Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Kembali Hari ini saya berada di Salah satu lokasi penangkaran Kerjasama antara Kelompok Tani Batungalipu dengan Sebuah perusahaan yang bercaban di Makassar Kali ini saya memperlihatkan Salah satu paritas Yang ditanam oleh salah satu anggota Kelompok Tani Batungalipu Dimana paritas ini adalah paritas Impari 32 Yang sekarang Telah berumur 75 hari Setelah tanamnya Sedangkan Bibit dipindahkan dari persemaian Yaitu berumur 22 hari Nampak terlihat sudah mulai Sudah mulai tunduk Jadi Impari 32 ini Telah dilakukan pemeriksaan Untuk kedua kalinya Dan dinyatakan lulus Oleh Badan sertifikasi Mutu Benih Seperti inilah gambaran Dari Paritas Impari 32 Perlu kita sama-sama ketahui bahwa Impari 32 ini memang Potensinya 8,53 ton per hektare Ada pun produktivitas Rata-rata Itu bisa mencapai 6,3 ton per hektare Jadi Impari 32 ini memang Kalau kita lihat tampilan dari Daum bendera yang memang Tidak terlalu Tidak terlalu panjang Tidak seperti dari Daum bendera yang Berasal dari Impari 42 Jadi umur tanaman ini Sampai 120 hari Setelah sebarnya Kemudian dari ketinggian Mencapai 97 cm Dari Dari permukaan tanah Jadi memang sekarang ini Impari 32 ini Mulai digandrungi oleh masyarakat Terkhusus kepada masyarakat Yang berada di Yang berada di lokasi Sekitar kecamatan Turkale Seperti inilah gambaran dari Impari 32 Sekarang telah berumur 75 hari setelah tanamnya Jadi Impari 32 ini Hasil seleksi dari Paritas Cihirang Dengan IR BB64 Jadi pertama dilepas yaitu Tahun 2013 Oleh pemerintah Sehingga Perlahan-lahan Mulai dikembangkan oleh Masyarakat di berbagai daerah Karena mengingat potensi Dan produktivitas dari Impari 32 ini cukup Meyakinkan kepada Petani-petani Dari bentuk gabanya Dari bentuk gabanya juga Dari bentuk gaba medium Seperti inilah bentuk gaba dari Impari 32 ini Ini sudah terlihat mulai Ada perubahan Dari Sisi warna dari gaba Nampak di depan saya ini terlihat sebuah Paritas lain atau CPL Jadi mungkin akan diambil Atau dicabut oleh pemiliknya Karena itu adalah salah satu persyaratan Dari badan Sertifikasi Mutu Benih Terkait dengan pemeriksaan lapangan Jadi luas Lokasi penangkaran Untuk Impari 32 Di kolom potani Batu Malipu Sekitar kurang lebih 10 hektare Nampak terlihat sebuah bendera Itu menandakan bahwa Salah satu ciri khas Petakan ini Adalah lokasi penangkaran Untuk Impari 32 Cukup sekian video dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Sebagai sumber informasi kepada teman-teman sekalian Lebih kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Salam sejahtera untuk kita semua